selamat menikmati Oke, jadi sebelum kita masuk ke Nefro Nah ini ya, jadi sebelum aku masuk ke Nefro Yang perlu teman-teman ketahui Kalau tips dari aku untuk KMPPD Jangan sampai teman-teman udah mau ujian Tapi belum buka ini ya, SKDI Jadi untuk memprioritaskan mana-mana yang harus teman-teman pelajari sampai ke terapinya Sampai diafalin dosis-dosisnya itu Lihatnya tentu saja lihat patokannya di SKDI ya teman-teman Namanya aja KMPPD, ujian kompetensi Standarnya apa untuk dia mengeluarkan soal Standarnya dari kompetensi dokter Indonesia Nah, di Nefro sendiri Ini untuk nanti beberapa penyakit yang kita pelajari di sini Seperti gangguan ginjal akut, CKD Ini ekit-kit minjuri, gangguan ginjal akut Dia kompetensi 2 Jadi mungkin kalau ditanya sampai terlaksana Terlaksana awal Terus CKD ini giga kronik juga kompetensi 2 Kemudian gangguan asam basah, gangguan elektrolit ISK, nah ISK ini dia SKD-nya SKD 4A ya Jadi bisa ditanyakan sampai ke dosis Sampai ke drop of choice-nya Kemudian Hipertensi, di sini hipertensi juga dia 4A Sindron nefritic, nefrotic Kalau nefrotic dia 2 Nefritic nanti di sini dia 3A nih Jadi klub pun bisa sampai ditanya terlaksana awalnya Jadi yang perlu diperhatikan di sini Yang 4A, 4A nih 4A, 3A ya Apakah yang dua-duanya bisa keluar dok? Bisa, bisa keluar Tapi mungkin nggak sedalem Kayak yang kompetensi yang lebih 4A Kalau 4A kan harus paripurna gitu ya kompetensinya Oke Kita mulai ke materi yang pertama Tentang gangguan ginjal akut ya Jadi gangguan ginjal akut ya Itu dulunya itu kita sebut sebagai Echid Renal Failure ya Echid Renal Failure ya Jadi gagal ginjal gitu ya Dulu bilang ya Ini istilah lama Sekarang kita nyebutnya itu adalah Echid Kidney Injury Jadi AKI Jadi Kidney Injury Jadi kata-katanya adalah injuri Gangguan Kenapa? Karena nggak semua pasien-pasien yang AKI itu Dia langsung jatuh ke kondisi failure Ada grading atau stadium Nanti kita pelajari Definisinya apa sih gangguan ginjal akut atau AKI ini Adalah kelainan ginjal Struktural dan fungsional Dalam waktu 48 jam Jadi sifatnya akut Akutnya adalah dalam 2 hari 48 jam ya Yang diketahui dalam pemeriksaan darah Urin Atau jaringan radiologis Nah Untuk mendiagnosis GGA Itu kita pakai kriteria KADIGO ini Ada 4A Ada 3 kriteria Nah Kapan kita masuk GGA itu adalah 1 dari 3 kriteria ini Jadi nggak memiliki 3-3 nya Jadi 1 aja udah bisa kita Diagnosis dia sebagai gangguan ginjal akut 1, 2, 3 Kriteria nomor 1 dia 1 dan 2 Pakai kriteria serum creatinine Sedangkan kriteria nomor 3 Dia pakai urine output Jadi boleh Salah 1 aja Nggak perlu 3-3 Poin 1 apa? Serum creatinine Lebih dari Lebih sama dengan 0,3 Jadi lebih sama dengan 0,3 dalam 48 jam Mengingatnya waktunya akut Ini udah langsung masuk Gangguan ginjal akut Atau yang pakai kriteria nomor 2 Serum creatinine Tingkat lebih sama dengan 1,5 kali dari baseline Baseline itu apa? Kalau misalnya dia Rutin periksa creatinin Dalam 3 bulan terakhir itu Dia berapa? Berapa yang terendah Dalam 3 bulan terakhir? Misalkan yang terendah adalah 0,5 Nah terus dia Pada saat dicek sekarang Dia naik Misalkan jadi 1 Berarti kan 2 kali lipat Nah gitu ya Jadi ada peningkatan Lebih dari sama dengan 1,5 kali dari baseline Atau Kalau misalnya dia Nggak rutin Cek creatinine Itu diasumsinya Dalam 7 hari terakhir Atau Misalnya Dalam waktu perawatan Di rumah sakit nih Dia hari pertamanya Itu dia berapa? Hari pertama Dia admission ke rumah sakit Admission ke rumah sakit Berapa serum creatinine Terus misalkan Dicek lagi di hari kelima Atau di hari ke-6 Kok dia ningkatnya Lebih dari 1,5 kali Nah itu baseline Artinya itu Atau bisa pakai yang ketiga Pakai kriteria urine output Kurang dari 0,5 mili Per kilogram berat badan Per jam Selama minimal Lebih dari 6 jam Jadi dia Kurang dari setengahnya Misalkan berat-berat 70 Dia kurang dari 35 mili Per jam Selama sudah Dalam kurang waktu Lebih dari 6 jam Minimal Kita udah tau diagnosis Sekarang yang perlu diketahui lagi Adalah stadiumnya Di aki ini penting Kita mengatakan stadium Stadium aki ini Ada dua sumber Adanya berdasarkan akin Akin ini singkatnya Dari acute kidney injury network Suatu perkumpulan gitu Ini dia Kalau menurut akin Ada tiga stadium Satu, dua, dan tiga Nah ada lagi Berdasarkan rifle Kalau rifle ini singkatan ya Risk, injury, failure, loss, sama end stage Nah Kalau dia sama Jadi ini untuk yang kriteria rifle Untuk yang kriteria akin ini Dia equivalent sama Yang satu itu risk Kalau di rifle Yang dua itu injury Yang tiga itu failure Nah jadi kalau di akin Gak ada empat, lima ya Jadi satu itu risk Dua injury, tiga failure Kriteria apa? Sama Kriteria yang sama ya Kriteria boleh pakai yang ini Boleh pakai yang ini Jadi boleh salah satu Gak harus dua-duanya ya Dia pakai kriteriannya Sampai diagnosisnya Kita pakai kreatinin serum Sama urine output Kalau kreatinin serum Untuk yang stadium risk Atau stadium akin satu Ini sama kayak kriteria diagnosis Tadi ya Kreatinin serum Lebih dari sama dengan Satu kali lima kali peningkatan Dari baseline Atau urine outputnya tadi ya Kurang dari setengah Mili per kilogram per jam Selama minimal 6 jam Minimal lebih dari 6 jam Jadi sama kayak kriteria diagnosis ya Itu masuk ke stadium satu Nah stadium dua Atau stadium injury Ya naik lagi Kalau ini 1,5 Ini dua kali Kalau ini dari Dia minimal 6 jam Ini dia sudah berlangsung Kurang dari setengahnya Mili per kilogram per jamnya Sudah berlangsung minimal Lebih dari 12 jam Ya Ini stadium dua Terus stadium ketiga Atau failure gimana Dia naik lagi Dua kali Ini tiga kali Ya Tiga kali Untuk kriteria kreatinin serum Untuk RNA outputnya Nah ini Ini yang perlu diperhatikan nih Untuk kriteria yang failure Atau kriteria grade 3 ini Untuk RNA outputnya Dia bisa pakai yang poin 1 Atau poin 2 Karena disini kata-katanya adalah Atau Ya Jadi bisa kita pakai Oh Lebih kecil lagi Kurang dari 0,3 mili Per kilogram per jam Dalam minimal Waktu 24 jam Atau pakai kriteria klinis Dia tidak sama sekali BAK Artinya dia anuria Nggak BAK sama sekali Selama minimal sudah 12 jam Ya Misal kita observasi Pasien di IGD Dia datang Dia udah nggak pipis 6 jam di rumah Terus dia datang ke IGD Di IGD Dia observasi selama 6 jam Kok tetap nggak pipis Berarti dia udah ditambahkan Udah 12 jam nih Nah berarti dia udah masuk Kriteria 3 Atau failure Kemudian stadium 4 Atau loss Itu kalau loss sama end stage Dia pakai kriteria waktu Kalau loss itu Dia sudah lebih dari 4 minggu Kondisi tadi Ya Kalau end stage Dia sudah lebih dari 3 bulan Ya Makanya kenapa tadi Aki itu kita sebutnya Sekarang gangguan Karena nggak semua pasien aki itu Jatuh dalam kondisi failure Ya Bisa aja dia masih kondisi risk Kondisi injury Gitu ya Makanya kita sekarang nyebutnya adalah Gangguan genjil akut Bukan gagal genjil akut Nah Kita udah tau nih Oh Diagnosisnya Stadiumnya Yang perlu kita ketahui lagi apa Sekarang kita perlu diketahui adalah Etiologinya Nah kita harus tau nih Apa kira-kira Bisa ngira nih Etiologi gangguan genjil pasien itu Ini di soal-soal itu Suka ditanyakan nih Kira-kira Dia etiologinya yang mana Terkelompokannya yang mana Ada 3 kelompok Ada dia kelompok etiologi yang Prerenal Kemudian ini renal Jadi dibilangnya GGA prerenal Gangguan genjil akut Prerenal Kemudian GGA renal Sama GGA Postrenal Kita bahas satu-satu Kalau dia GGA prerenal Berarti Dia gangguan Genjilnya gangguan nih Tapi Patologi utamanya Bukan di ginjalnya Tapi sebelum ke ginjal Sebelum ke ginjal apa? Membuluh darahnya Atau sirkulasinya Jadikan sirkulasi darah Masuk ke ginjal Nah sirkulasi darah Yang masuk ke ginjal Itu menurun Jadi adanya kondisi Hipovolemia Hipovolemia Sistemik Kondisinya sistemik Akhirnya adanya penurunan Volume cairan efektif Yang masuk ke dalam ginjal Yang masuk ke dalam arterial Aferen Masuk ke dalam ginjal Dia berkurang Akhirnya apa? Akhirnya ada penurunan Profusi ginjal Profusi ke ginjal Dia turun Terus akhirnya Filtrasi ginjal Kan juga akhirnya Menurun Filtrasi ginjal menurun Otomatis nanti Urine outputnya juga Akan turun Itu Jadi Kondisi hipovolemia Itu bisa apa? Bisa kayak CHF Atau dia shock hipovolemia Shock sepsis Kondisi-kondisi ini Shock sepsis Blood loss Muntah-muntah Atau diarim Atau dehidrasi Kekurangan cairan Yang mengakibatkan Darah Yang mengakibatkan ginjal Jadi menurun Nah Karena dia filtrasi Jadi turun Urine output turun Otomatis kan nanti Satuan untuk mengukur Laju filtrasi Kan disebut sebagai LFG Atau bahasa Inggrisnya Adalah GFR Gromerulus Filtration Rate Atau laju filtrasi Gromerulus Artinya Berapa sih darah Yang difiltrasi Ginjal per menit Karena kan dia Ngitungnya laju Per menit Nah Akhirnya LFG Peturun Nah Ginjal Itu mempunyai Suatu kompensasi Yang disebut sebagai Autoregulasi ginjal Dimana fungsi Autoregulasi ginjal Ini adalah Ginjal menerima sinyal Eh Laju filtrasi kita turun Kita harus mempertahankan Laju filtrasi kita Dengan cara apa Ginjal itu kompensasinya Dengan cara Mengaktifasi Sistem Sistem RAAS Sistem Renin Angitensi Aldosteron Sistem Dimana Fungsi tubuh ini Mengaktifasi RAAS Itu adalah untuk Mempertahankan Si LFG Dengan cara apa Jadi Misal ini Gromerulus Ini arteriola Aferen Ini arteriola Eferen Ini adalah Kapsula Boman Tubulusnya Nah Ini kan darah Mau masuk nih Ke arteriola Aferen Ini darah Mau keluar Ke arteriola Eferen Nah Darah yang masuk Itu disempitkan Dikonstriksikan Sama siapa Karena dia Diteraktifasi Renin Angitensi Aldosteron Sistem Yang paling kuat Untuk memfasok Konstriksikan Adalah si Angitensi 2 Jadi Angitensi 2 Ini sifatnya Sangat Suatu Tirohormon Yang sangat Fasok Konstriksor Kuat Jadi Dia mengkonstriksikan Arteriola Eh Sorry Kebalik Sorry Si Angitensi 2 Ini Dia mengkonstriksikan Arteriola Yang Eferen Jadi dikonstriksikan Sama Angitensi 2 Jadi Angitensi 2 Mengkonstriksikan Yang si Aferen Sejuannya Apa Supaya Darah yang keluar Gijal Itu ditutup Sedangkan Aferen Justru malah Didilatasikan Sorry Aku salah Didilatasikan Kenapa Didilatasikan Supaya Darah Yang masuk Gijal Lebih Banyak Didilatasikan Sama Prostaglandin Jadi Ingat Prostaglandin Dia Fasodilatasikan Yang Aferen Angitensi 2 Mengkonstriksikan Yang Eferen Sehingga Tujuannya Apa Meningkatkan Laju Filtrasi Gromerulus Di awal-awal Supaya Mempertahankan Supaya Gijal LFG Baik Perfusinya Baik Gak ischemic Gijal Apa Yang Menyebabkan Si Autoregulasi Gijal Ini Terganggu Ya Berarti Obat-obatannya Mengganggu Sistem RAS Seperti NSID Dia Mengganggu Menurunkan Nanti kan Choke satunya Menurunkan Prostaglandin Kemudian ACEI Angitensin Converting Enzyme ARB Angitensin Reseptor Bloker Dia juga Menurunkan Sistem RAS Jadi Dia Justru Malah Kalau ditambah Obat-obatan Ini Pada Kondisi GGA Dia Makin Untuk Kondisi Ganggu Gijal Akut Jadi Nanti Jangan Kekecoh Atau Jangan Kebalik Sama Saat Kita Belajar CKD Kalau Di CKD Si Autoregulasi Gijal Ini RAS Berlebihan Sehingga Mengakibatkan Kita Jadi Lebih Progresif Sedangkan Kalau Ganggu Gijal Akut Si Autoregulasi Gijal Bagus Buat Mempertahankan LFG Pada Kondisi Pada Fase-fase Awal Makanya Kompensasi Misalnya Dia Hipofolemik Berarti Hipofolemik Kita Kasih Resusitasi Cairan Terus Kondisinya Reversibel Artinya Ginjalnya Belum Rusak Kalau GGA Renal Artinya Ada Gangguan Ginjal Akutnya Disebabkan Gangguan Di dalam Ginjalnya Yang Paling Sering Tiga Pertama AGN Acute Gromerulonefritis Kemudian Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Adalah ATN Acute Necrosis Sama Yang Ketiga Adalah AIN Acute Interstitial Nefritis Kalau AGN Jadi GG Arenal Itu Acute Ada Tiga ATN IN Sama AGN ATN ATN Acute Necrosis ATN Itu Sendiri Dia Bisa Disebabkan Karena Apa Dua Etiologinya Bisa Karena Sifatnya ATN Ischemic Atau Ischemic Indus Atau Nefrotoxic Kalau Ischemic Indus Artinya Si Gijalnya Ini Dia Gangguan Gijal Akut Akibat Kondisi Ischemic Dia Etiologinya Biasanya Karena Kondisi GGA Kondisi Ini Kondisi GGA Perenal Yang Tidak Ditangani Dengan Cepat Artinya Kondisi GGA Perenal Yang Tidak Diterapi Dengan Adequat Sehingga Misalkan Dia Shock Hipokolemic Atau Shock Sepsis Darah Yang Ke Gijal Perfusenya Kurang Nah Gijal Lama-lama Misalkan Diterapi Dengan Baik Lama-lama Gijal Jadi Ischemic Nah Kalau Ginjal Ischemic Yang Paling Pertama Ken Ada Tubulus Nekrosis Terus Terjadilah GGA Renal Jadi Awalnya GGA Aparenal Dulu Tapi Karena Dia Masuk GGA Renal Yang ATN Kemudian ATN Karena Neftotoxic Jadi Ada Beberapa Toxic Bisa Dari Luar Tubuh Atau Dari Dalam Tubuh Yang Sifatnya Toxic Terhadap Ginjal Terhadap Tubulus Ginjal Ada Toxic Dari Multiple Myeloma Yang Akan Menghasilkan Protein Namanya Beris Jones Protein Dimana Kalau Dia Terdeposit Di Ginjal Dia Bikin GGA Kemudian Ada Lagi Myoglobin Uria Jadi Myoglobin Yang Terdeposit Di Urin Juga Rusak Juga Bikin Nefrotoxic Contohnya Pada Kondisi KLL Atau Luka Bakar Yang Berat Kadang-kadang Dia Pemecahan Otot Yang Berlebihan Sehingga Salah Satu Hemoglobin Nuria Jadi Penumpukan Hemoglobin Di Ginjal Contohnya Pemecahan Hemoglobin Yang Masif Misalkan Hemolisis Intravaskular Misalkan Kaya Pada Kondisi Malaria Anemia Hemolitik Kalau Exotoxic Berarti Dia Ada Toxic Di Luar Tubuh Misalkan Konsumsi Antibiotic Drugs Obat-obatan Contoh Obat-obatan Disini Kayak Yang Paling Sering Bikin ATN Adalah Beberapa Orang Dia Amphotericin B Kami Obat-obatan Golongan Aminoglicoside Kayak Streptomisin Kemudian Gentamicin Ini Aku kasih Sedikit Tambahan Buat Klasifikasi Antibiotik Yang Sering Ada Di KMPD Karena Biasanya Dia Jawabannya Gak Spesifik Tapi Dia Mengasih Golongan Obatnya Ini Cercatanku Dulu Jadi Yang Paling Seren Di KMPD Golongan Golongan Beta Lactam Ada Penisilin Sama Cepalosporin Kalau penisilin Kayak Amoxicilin Amphicilin Penisilin Cepalosporin Yang paling Sering dipakai Generasi ketiga Kayak Cef Triakson Cef 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 Foroquinolone Ada Cipro Lepofloxacin Lepofloxacin Ini Nefrotoxic Terhadap Nefrotoxic Bisa Bikin ATN Sleptomisin Amikasid Gentamisin Neomisin Kemudian Ini Sulfonamid Golongan Sulfonamid Ini Ada Dua Obat Sulfametoxazol Sama Trimetroprim Dia Dua Obat Dia Ada Dalam Satu Tablet Jadi Ada Dua Obat Isinya TMP SMX Atau Disebut Cotrimoxazol Jadi Kalau Teman Lihat Cotrimoxazol TMP SMX Itu sama Tolongan Sulfonamid Oke Kita kembali Ke sini Nah Itu tadi Oh satu lagi Nefrotoxic Exotoxic Juga Bisa Karena Penggunaan Radiokontras Radiokontras Misalkan Kayak Intravenous Pialography Penggunaan Radiokontras Intravena Buat Mengwarnai Gijal Pake Contras Barium Nah Beberapa orang Di beberapa orang Kontras ini Juga bersifat Nefrotoxic Ke Tubulus Tubulus Gijal Kemudian Ini adalah AIN Berarti Acute Intrasisial Nefritis Nah Kalau AIN Dia agak sulit Kita ngetahui etiologinya Karena biasanya Si AIN ini Dia karena Reaksi Suatu reaksi Alergi obat Biasa etiologinya Nama aja Nefritis Peradangan Di intrasisialnya Biasanya karena Reaksi alergi obat Nah Karena reaksi Alergi ini Dia Apa namanya Kerat hubungannya Sama si Eusnofil Makanya yang Kita bisa lihat Curiga ke AIN Selain ada Riwayat penggunaan obat Bisa lihat Dari Sedimen urinnya Ditemukan Eosinofiluria Reaksi alergi Ada Eosinofilnya Ada Eosinofil di urin Apalagi ada Peningkatan leukosid di urin Ada silinder leukosid Jadi banyak Selesa darah putih Efek dari reaksi alerginya Terutama reaksi alergi obat Contohnya kayak NSID Jadi kita bisa Bisa Gimana dok Cara kita Mendeteksi Ini kok di AIN 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 gimana Lihat dari sedimen-sedimennya Terutama Hasinya adalah Si Eosinofilnya Yang perlu diperhatikan itu Kemudian Kalau acute glomeronefritis Itu dia merupakan Suatu entitas Dalam suatu sindrom nefritik Sindrom nefritik Itu dia nanti Kumpulan gejala Peradangan pada nefron Ginjal Itu ada hematuria Hipertensi Sama edema Nanti kita bahas di belakang Etiologinya banyak Ada etiologi infeksi Ada etiologi non-infeksi Etiologi infeksi Salah satunya Si Gnaps Glomeronefritis Acute Post-Strendococcal infection Yang kita bisa mengetahui Dari apa Adanya hematuria Hematuria Ini kan Glomeronefritis akut Di sedimen urin Kita bisa lihat Red blood cell Yang dysmorphic Sama red blood cell Case Atau cylinder erythrosi Karena Ada hematurianya Has tuh Hematuria Hipertensi Kalau aku dulu ngafinnya Beda nefritik Hama nefritik Apa? Kalau nefritik Itu dia HH Pasti ada HH Hematuria Hama hipertensi Atau pasti ada salah satunya Kalau nefritik Itu gak ada dua-duanya Ini tadi ya Prerenal Jadi gangguan sebelum renal Renal berarti ada Gangguan-gangguan di ginjalnya Kalau gangguan EALNH Apa yang lebih sedikit Yang lebih jarang lagi Gangguan di vaskularnya Bisa vaskulitis Hipertensi Jadi Gangguan di vaskular ginjalnya Kemudian Kalau dia post-renal Kalau gangguan ginjal yang pros-renal Itu adalah proses Obstruksi mekanik Obstruksi mekanik Jadi adanya obstruksi Yang menyebabkan Jadi setelah ginjal Setelah ginjal kan saluran ginjal Nah di saluran ginjal ada obstruksi Entah dia ada batu Batu kalkuli Batu saluran kemi Atau ada desakan dari luar Kayak BPH Atau CA prostat Atau CA cervical Atau misalnya dia Mioma uteri Mioma uteri Kalau depan pada perempuan Makan saluran urinnya Sehingga urin gak bisa lewat Di saluran Dia refloss ke atas Refloss ginjal Ginjalnya hidronefrosis Mengungkak Terus gangguan ginjal akut Jadi juga kalau postenal Gangguannya sifatnya obstruksi mekanik Setelah ada ginjalnya Di salurannya Entah dia ada batu Ada obstruksi Kayak gitu Ini contoh Kisofa Kasus pada shock sepsis Tanda-tandanya Kayak turun tensi Di 200 RR neck di atas 22 Sama GHS yang turun Ini Kisofa Ini tadi AIN Sama ATN Tadi AIN itu yang Reaksi alergi obat Contohnya bisa kayak NSID Cipholasper Alupurinol ATN tadi dia Nefrotoxic Terutama obat-obatan Ini 2 ini tadi ya Aminoglycoside Kayak getnamisin Yang sering kalau disual Getnamisin Sama amfotericin B Sifatnya adalah Nefrotoxic Nah Misalnya ditanya Tata laksananya Gangguan ginjal akut Itu prinsipnya adalah Menangani etiologisnya Jadi Itulah mengapa Kita penting Penilaian awal Tahu nih etiologinya apa Karena tata laksananya Sifatnya etiologis Misalkan Oh kalau dia karena Nefrotoxic Ya udah dihentikan Semua agen-agen Nefrotoxic Misalkan nefrotoxic Karena kontras Ya kita pertimbangkan Alternatifnya Mungkin pakai MRI Atau pakai USG Yang gak ada Pake kontras Atau Misalkan kok dia Karena status volume Gimana Karena shock Ya udah Direhasisitasi Sairannya Jadi sifatnya adalah Etiologis Kemudian Ini ada Indikasi hemodialisis Jadi Ini indikasi Hemodialisis Cito ya teman-teman Cito itu artinya Harus segera nih Di hemodialisis Pada pasien-pasien Dengan kondisi singkatannya Adalah AIUEO Ini berlaku Untuk pasien-pasien Gangguan ginjal akut Maupun Penyakit jatung Kronis Atau CKD Kronik Kity Disis Itu adalah Asidosis Asidosis kurang dari 7,1 Kan pH itu Normalnya 7,35 Sampai 7,45 Nah Di bawah 7,35 Aja itu udah Asidosis Udah asam Apalagi disini Di bawah Yang terindikasi Cito HD Itu kalau di bawah 7,1 Jadi Kenapa kok bisa asam Nanti kita akan belajar Di bawah Kalau pada gangguan ginjal itu Salah satu yang bikin Apa Salah satu yang merombok di tubuh Adalah peningkatan kadar ureum Makanya kan di cek Ureum kreatinin Ureum itu Kenapa meningkat Karena Eliminasi nitrogen Kan nanti ujung-ujung Jadi ureum Nah harusnya Kalau ginjalnya gak rusak Dia bisa dengan mudah Mengeliminasi Atau Mengekskresi Mengeluarkan si Ureumnya lewat urin Nah karena ginjalnya rusak Sehingga ureumnya susah dikeluarkan Jadi dia tertumpuk di Badan Di tubuh Nah ureum tinggi ini Sifatnya asam Makanya dia bisa bikin Asidosis Kalau sampai parah banget Sampai cukup Masa itu Asam banget ya Harus dicuci darah Gitu ya Kemudian yang kedua Adalah intoxikasi Psikolointoxikasi ini Adalah indikasi Kalau darahnya Darah di tubuh itu Sudah terintoxikasi Sama zat-zat yang lain Jadi Ganggaun ginjal Karena etiologi lain Misalkan Karena Intoxikasi opioid Atau dia pengguna Alkohol berat Artinya Dimana Dia sudah ada Tanda-tanda intoxikasi Mungkin belajar di jiwa ya Ada tanda-tanda Intoxikasi akut Yang sudah berat Ya Misalnya sudah Kadarnya tinggi banget di tubuh Ya itu juga harus Terintikasi buat Tihai Hemodialisis Atau cuci darah ya Kemudian nih Itu adalah uremia Atau sindrom uremia Nanti kita belajar di bawah Sindrom uremia Akibat adanya peningkatan Uremia di tubuh Itu penimbulan Banyak gejala Nah Salah satunya Yang paling Termasuk indikasi Bahwa harus Hadis secara cito Itu kalau Sindrom uremia Sudah Uremia itu Infiltrasi Ke jantung Sama ke sistem secara pusat Kalau ke jantung Bikin perikarditis Kalau ke sistem secara pusat Bikin encephalopathy Encephalopathy apa? Misalkan dia bisa bikin Sampai dia pasiennya kejang Ada penurunan kesadaran Dan lain-lain Kalau perikarditis Dia mungkin pasiennya Ada keluhan dari dada Terus ada Friction rub Friction rub Pada saat diaskutasi Kayak gitu Kemudian indikasi elektrolit Kalau dia ada Hiperkaliumnya Lebih dari 6,5 Tadi kalau Kada normal itu Sekitar 3,5 Sampai 5,5 Atau 3,5 Kalau aku menghafalinnya Terus Di atas 5 aja kan Sudah hiperkalium Apalagi di atas 6,5 Jadi kalau Di atas 6,5 itu Harus banget Di HD Atau di cuci darah Sama yang terakhir Overload cairan Overload cairan Yang terindikasi HD Itu Harus overload cairan Yang sudah ada Edempulmo Jadi gak cuma Edemp-edemp Misalkan Edemp-edemp di perifer Itu belum terindikasi HD Kalau edempulmo Kan kita tahu Misalkan Dia ada Sakhnafas Kalau di auskultasi Ada rongki basah halus Kalian tahu Kalau di foto Ada batwing Eferiens Ada batwing Eferiens Di tampak Foto-foto Oke Aku masukin disini Soal 2 dulu Karena soal 1 Aku turunin di bawah Karena dia masuk Lebih cocok di bawah Nanti aku bahas juga Tenang aja Ini kita bahas Soal 2 dulu Kalau ada yang mau jawab Bisa langsung Diterima di chat Diagnosis Pasien pada ini adalah 70 tahun Laki-laki Karena ada penkes Diatan dan penkes Tidak mau